Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep masakan telur dadar padang ini kita gak pakai telur bebek ya kita pakai telur ayam menegeri ini pertama-tama kita siapkan dulu cabai merah keriting ini kurang lebih 10 kemudian kita akan haluskan nah biar gampang untuk menghaluskannya kita beri 1 butir telur dulu ya kemudian kita akan blender sampai nanti cabainya halus kalau cabainya sudah halus kita akan masukkan semua telurnya ya setelah itu kita akan blender lagi setelah telurnya kita blender kita buka disini kita akan tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 3 sendok makan kemudian disini ada sejumput garam kemudian penyedap rasa secukupnya kemudian merica juga sejumput setelah itu kita akan blender lagi kalau sudah selesai di blender kita akan tuang dulu ke dalam wadah nah ini kalau misalnya ngocoknya langsung di blender kayak gini hasilnya itu lebih bagus nanti adonannya kemudian setelah ini kita tambahkan daun bawang ya daun bawangnya kita pakai agak banyak ini kurang lebih 4 batang kemudian kita akan potong setipis-tipis mungkin nah kalau sudah dipotong-potong nanti kita langsung aja masukkan ke dalam telur yang sudah tadi kita blender setelah ini kita akan aduk rata nah Flavis disini bisa lihat ya adonan telurnya itu cantik banget warnanya kemerah-merahan gitu nah kalau misalnya sudah kita aduk rata langsung kita akan goreng telurnya pertama-tama kita siapkan wajan kemudian setelah itu beri sedikit minyak setelah itu kalau sudah panas kita tuang telurnya nah cara gorengnya gini Flavis jadi bagian pinggir-pinggirnya yang sudah agak kering kita akan masukin ke dalam ini supaya nanti matangnya lebih rata dan nanti teksturnya juga lebih bagus gitu nah disini Flavis bisa lihat ini telurnya sudah mulai agak kekel atau keras kemudian setelah ini kita akan balik jadi secara baliknya disini Flavis bisa pakai piring jadi kita tuang telurnya kemudian setelah itu kita akan tuang lagi ke dalam wajannya nah ini kan agak mencong kita rapih-rapihkan lagi supaya nanti jadi bundar setelah ini kita akan balik lagi karena ini sudah mulai agak matang bagian bawahnya ini kurang lebih 2-3 kali balikan ya supaya benar-benar matang nah setelah ini kita tuang lagi nah sekarang kita akan tunggu sampai nanti matang nah tapi sekarang suka ragu dalamnya matang gak ya gitu cara ngetes dalamnya matang atau enggak kita tusuk pakai garpu kalau misalnya udah gak basah berarti udah matang nah kalau sudah matang kita langsung siapkan di meja makan ini telurnya tuh gendut badan ini gak bakal kempes misalnya masaknya pagi sore pun juga gak bakal kempes jadi tetep menul gendut dan rasanya enak banget sekarang kita langsung potong-potong ini aku akan kasih tau Flavis di rumah hasil dalam telurnya itu kayak gimana sih cantik banget dan ini rasanya juga enak banget ini kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak kalau misalnya ada sambal hijau wah tambah enak lagi terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep telur dadar padang ini enak banget bikinnya tuh sederhana banget ternyata bikinnya tuh gak sesulit yang kita bayangkan ya kalau kita mikir bikinnya wah gimana ya sulit gak ya ternyata gak sama sekali gak sulit ini bikinnya gampang banget kuncinya kita pakai telur bebek oke untuk telur bebeknya disini aku bikin satu resep 600 gram nanti kalau misalnya Flavis mau bikinnya lebih banyak tinggal dilipatkan dan akan aja resepnya oke nah untuk bumbu-bumbunya aku pakai bumbu yang sederhana banget Flavis cuma ada garam kemudian penyedap rasa dan juga ada cabai bubuk merah jadi cabainya itu penting Flavis kalau misalnya Flavis gak pakai cabai bubuk Flavis bisa pakai cabai merah yang masih basah kemudian di blender sampai halus banget tapi kalau untuk rasa antara cabai bubuk dan cabai segar kalau untuk telur dengar padang itu menurut aku lebih enakan yang pakai cabai bubuk nah setelah ini kita siapkan daun bawang untuk daun bawangnya sekitar 4 batang aja kemudian kita potong tipis-tipis seperti ini setelah itu kita akan masukkan ke dalam wadah berisi telur yang sudah tadi kita kocok nah setelah ini kita akan pakai bawang merah ini bawang merahnya kurang lebih 12 kemudian bawang merahnya kita potong tipis-tipis setelah itu kita akan campurkan lagi ke dalam wadah berisi telur dan daun bawang kemudian kita aduk rata setelah ini siap untuk kita goreng siapkan wajan dan minyak yang panas ya kemudian tuang telurnya nah kalau misalnya telurnya sudah masuk jangan lupa ya jadi bagian yang di pinggir itu diketengahin bagian pinggir sana diketengahin jadi ini supaya nanti matangnya itu lebih rata dan jadi hasilnya juga lebih padat nah nanti kalau kira-kira sudah mulai agak sedikit mengeras baru kita akan balik untuk baliknya supaya gampang pakai piring seperti yang aku lakukan ini kalau misalnya Flavis gak mau pakai piring ya boleh pakai 2 wajan untuk kontak ganti gitu tapi ini udah cukup pakai piring kemudian kita agak tekan-tekan-tekan dikit nah ini akan kita bolak-balik sekitar 3-4 kali nah untuk cara ngetesnya supaya kayak dalamnya itu masih mentah gak ya udah matang atau belum ya nah ini caranya ditusuk-tusuk pakai garpu atau pakai tusuk gigi kalau misalnya udah gak basah berarti telurnya sudah matang dan kita siap potong-potong dan sajikan di meja makan pokoknya begini gampang banget kan ini cocok banget di maam pakai nasi yang masih kemebul panas-panas apalagi ada sambal hijau boleh tambahkan lagi lalapan daun singkong wah ini enak banget apalagi siang-siang pada saat lapar makanannya kayak gini wesh enak banget terima kasih banyak yang sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep telur dadar yang gendut banget ini aku siapkan telurnya sebanyak setengah kilogram ya supaya telurnya gak sendirian aku akan campurkan dengan bahan-bahan lain disini ada bayam bayamnya kurang lebih setengah genggam aja ambil bagian daunnya aja ya batang-batangnya gak usah kemudian cuci bersih kalau sudah kita potong-potong menjadi bagian lebih kecil-kecil selain ada bayam disini aku tambahkan lagi daun bawang untuk daun bawangnya sebanyak 4 petang aja ini sudah di cuci bersih banget tinggal kita potong potongnya yang halus ya supaya nanti hasilnya itu lebih cantik kalau sudah dipotong kita taruh dulu dalam wadah selain ada bayam dan juga daun bawang disini akan aku tambahkan lagi cabai rawit ini kalau cabai rawit gratis boleh masukkan boleh enggak kadang-kadang ada yang lebih suka pedas ada yang enggak ini cabai rawitnya kita cincang halus kemudian kita masukkan lagi ke dalam wadah berisi daun bawang dan juga bayam nah selain ini tambahkan lagi garam untuk garamnya 1.4 sendok teh aja atau sesuai dengan selera Flavis di rumah tambahkan lagi juga merica 1.4 sendok teh dan penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis nah setelah ini baru kita akan masukkan telurnya oh ya tadi disini aku pakai telurnya sebanyak setengah kilogram ya jadi nanti Flavis lebih gampang untuk bikin takarannya nah ini telurnya semuanya sudah masuk sekarang saatnya kita akan aduk rata semua bahan sampai benar-benar-benar tercampur rata nah kira-kira seperti ini Flavis sekarang kita langsung aja goreng telurnya siapkan wajah dan juga minyak minyaknya gak usah terandu banyak ya kalau misalnya sudah panas baru masukkan telurnya nah cara bikin telur gendut itu seperti ini Flavis jadi kalau misalnya telurnya sudah masuk kita ada sedikit aduk-aduk gitu loh diketengahin yang kayak gini nah ini fungsinya untuk supaya nanti telurnya itu matangnya merata dan hasilnya itu padut Flavis nah kita akan lakukan lagi sampai nanti telurnya itu dia agak kekel nah kekel itu maksudnya itu kalau bahasa ini bisa itu padut gitu Flavis nah sekarang kita akan balik kalau misalnya Flavis susah untuk membaliknya bisa pakai seperti yang saya lakukan jadi pakai piring kemudian kita tuang lagi nah untuk membaliknya itu cukup satu kali aja kita agak sedikit tekan-tekan sambil dilihat-lihat ya kira-kira bawahnya itu sudah agak kering atau belum nah kalau misalnya sudah matang Flavis nanti telurnya itu akan padat gitu kalau kita puk-puk agak membal nah ini sudah matang kita langsung aja siapkan di meja makan ini telurnya gendut banget dan juga padet banget ini kalau udah kayak gini udah gak bakalan kepes lagi walaupun sudah dingin Flavis sekarang kita potong-potong kita siapkan untuk lauk makan ataupun untuk cemilan juga enak terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan dicobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mau ngasih resep masakan olahan telur untuk Flavis di rumah nah masakan ini biasa disebut dengan Fuyung Hai ya pokoknya rasanya enak banget bikinnya juga gampang banget ngembali kemana-mana untuk tahu resepnya ya pertama-tama disini aku siapkan wortel kira-kira panjangnya 7 cm kemudian potong seperti korek api nah setelah itu disini juga sudah saya siapkan 1 helai kol kemudian diiris halus seperti ini ya kita campurkan ke dalam wortelnya kemudian disini aku siapkan udang sebanyak 50 gram nah disini kita cincang kasar aja ya udangnya kalau sudah kita campurkan lagi ke dalam wadah setelah itu disini kita siapkan daging dada ayam sebanyak 50 gram kemudian kita cincang kasar juga ya dan disini juga kita siapkan daun bawang sebanyak 1 batang aja kemudian dipotong halus seperti ini setelah itu kita siapkan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan kemudian 1 sendok makan tepung maizena kemudian 1 sendok teh kaldu ayam bubuk setengah sendok teh merica bubuk dan 1 siung bawang putih yang sudah kita cincang ya kemudian kita masukkan 3 butir telur setelah itu kita aduk rata kalau misalnya sudah aduk rata seperti ini kita siapkan wajan untuk menggoreng diusahakan banget menggorengnya menggunakan minyak yang agak banyak ya supaya nanti hasilnya mengembang dan juga gendut oke kemudian jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya rata sempurna nah ini sudah matang sekarang kita tinggal buat sausnya Flavis di rumah gak usah khawatir bikin sausnya gampang banget loh disini cukup siapkan setengah sendok makan minyak untuk menumis kemudian 1 siung bawang putih yang sudah kita cincang setelah itu kita tambahkan air sebanyak 100 ml 2 sendok makan saus tomat kemudian setengah sendok makan saus tiram 1,4 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir dan cukat kira-kira 3 tetes kemudian aduk sampai mendidih setelah mendidih nanti kita tambahkan cairan tepung maizena kira-kira sebanyak 1 sendok teh kemudian kalau sudah mendidih masukkan kacang polong aduk lagi sampai mendidih lalu diicip-icip kalau rasanya sudah enak lalu kita sajikan terima kasih banyak ya sudah menonton video publikasi hari ini semoga kalian suka pokoknya yang belum subscribe masih subscribe oke dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati